Hai Remy, selamat datang di Ina Remy TV Video kali ini gue bakal share informasi terbaru dari BTS yaitu tentang direktur kreatif untuk tour concert BTS mengatakan penampilan Jane Epiphany terasa seperti bertemu dewa Sebuah buku oleh direktur kreatif tour concert BTS yaitu Kevin Kim diterbitkan baru-baru ini Dia berbagi beberapa cerita batin dan kesan perbadinya di dalamnya Salah satunya adalah tentang salah satu panggung BTS paling legendaris yaitu Epiphany oleh Jane Kim mengatakan proses membuat panggung untuk lagu balad adalah yang paling sulit namun mereka mendapatkan begitu banyak ide sehingga itu akan cukup untuk keseluruhan konser Set panggung untuk Epiphany sering berubah Salah satu yang paling ikonik adalah piano dengan bunga kotak dengan hujan di luarnya piano fituristik yang dipesan langsung oleh Jane Jane dikenal sebagai member yang lagu dan penampilannya luar biasa atau bukan panggung K-pop yang sepele Sutradara mengatakan bahwa teriakan dari penonton sangat keras seluruh kesan pertunjukan itu membuatnya terasa begitu suci seolah-olah dia sedang bertemu dengan dewa kehadiran panggung Seokjin benar-benar tak tertandingi Seperti yang terungkap sebelumnya Seokjin adalah orang yang muncul dan memberikan dasar untuk seri Love Yourself itu juga mengapa intro-nya adalah klimaks dari keseluruhan konser dan hanya dia yang dapat menyampaikan pesan emosional yang sulit karena dialah aktor tim BTS Kesan terbesar dari penampilan Epiphany pada orang-orang adalah vokal Seokjin dia adalah member dengan suara paling emosional dan kuat diakui oleh kritikus terbesar untuk teknik vokal yang dilakukan di Epiphany Kim juga menyebutkan karena Jin telah menyanyikan Epiphany berkali-kali sejak Tour Love Yourself vokalnya sempurna ekspresi wajahnya sangat alami saat berik di tengah berjalan menaiki tangga dan berdiri di puncak tangga Perlu disebutkan, fenomena Seokjin di Arab Saudi setelah stage Epiphany di Riyadh penonton sangat terkesan dengan kekuatan suaranya Orang mengatakan rasanya seperti mengalami sesuatu dari dunia ini Epiphany langsung menempati nomor 1 di iTunes Saudi Arabia saat konser masih berlangsung Di Twitter, Jin dan Epiphany menjadi trending selama berhari-hari Media Saudi Arabia menulis artikel tentang dua vokal Sejak saat itu, suara Jin menjadi trend di Saudi Arabia setelah setiap pertunjukan langsung atau rilis baru Fakta mengejutkan lainnya adalah Seokjin menampilkan Epiphany secara berurutan dengan The Truth Untalk Tanpa istirahat lebih dari satu minit Kedua lagu tersebut hanya vokal membutuhkan keterampilan yang hebat Dan Seokjin menampilkan keduanya lebih dari 65 kali dengan sangat sempurna Menunjukkan stabilitas dan teknik vokal yang menakjubkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.